Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Kazanah kembali menyajikan kepada anda Mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Kazanah Islam Pemirsa Kazanah Sudah seharusnya seorang muslim tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat Sebab sholat merupakan rukun islam yang kedua dan pembeda antara orang kafir dan muslim Bahkan sholat disebut sebagai tiang agama Sehingga apabila sholat ditinggalkan maka robohlah tiang agama itu dan hancurlah seluruh agamanya Rasulullah SAW bersabda Inti dari segala perkara adalah islam dan tiangnya adalah sholat Hadith riwayat At-Tirmizi Namun faktanya tak sedikit dari kalangan umat islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat Entah karena alasan kesibukan, malas dan lainnya Tidak cuma sekali dua kali bahkan hingga bertahun-tahun lamanya Na'udzubillahiminzali Lantas bagaimana jika seorang muslim yang pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun itu bertaubat Dan mulai aktif sholat Apakah ia berkewajiban mengganti sholat yang ditinggalkannya selama bertahun-tahun itu? Para ulama sepakat bahwa mengganti sholat yang terlewatkan merupakan ibadah yang disyariatkan dalam ajaran islam Baik karena lupa, tertidur, atau usur lainnya Hal ini tidak lain karena sholat merupakan ibadah wajib Dan apabila terlewatkan maka ia jatuh sebagai hutang yang harus dibayar Fenomena melewatkan waktu sholat juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Sepulang beliau dari perang khaybar dan khandak Dan beliau langsung menggantinya setelah itu Bahkan bukan hanya satu sholat yang terlewatkan Tetapi dalam suatu riwayat dinyatakan Bahwa karena keadaan yang mencekam Rasulullah hingga melewatkan tiga waktu sholat Yaitu zuhur, asar, maghrib Dan melaksanakannya di waktu isya Hadith riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai menceritakan Sesungguhnya orang-orang musrik telah menyebubkan Rasulullah SAW Sehingga tidak bisa mengerjakan empat sholat ketika perang khandak Hingga malam hari telah sangat gelap Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan Diteruskan iqamah Maka Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat asar Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat maghrib Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat isya Dalam riwayat lain disebutkan Dari Abdullah bin Abi Qutadah dari ayahnya ia berkata Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam Sebagian kaum lalu berkata Wahai Rasulullah Sekiranya anda mau istirahat sebentar bersama kami Beliau menjawab Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat Bilal berkata Aku akan membangunkan kalian Maka mereka pun berbaring Sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya Dan akhirnya Bilal pun tertidur Ketika Nabi SAW terbangun Ternyata matahari sudah terbit Maka beliau pun bersabda Wahai Bilal Mana bukti yang kau ucapkan Bilal menjawab Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya Beliau lalu bersabda Sesungguhnya Allah SAW memegang ruh-ruh kalian Sesuai kehendaknya Dan mengembalikannya kepada kalian Sekehendaknya pula Wahai Bilal Berdiri dan azanlah Umumkan kepada orang-orang untuk sholat Kemudian beliau SAW berwutu Ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya Beliau pun berdiri melaksanakan sholat Hadith Riwayat Al-Bukhari Namun yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana jika sholat itu dengan sengaja ditinggalkan selama bertahun-tahun Apakah wajib diganti juga? Para ulama berbeda pendapat Tentang mengganti sholat yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun Apakah wajib diganti atau tidak? Perbedaan pendapat ini terjadi Karena perbedaan pandangan di antara mereka Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Menurut mayoritas ulama dari mazhab syafi'i Maliki, Hanafi, dan Hambali Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat Berdosa besar dan tidak kafir Oleh karena itu Ia wajib mengganti sholat yang ditinggalkannya Dengan mengkodok sholatnya Meskipun bertahun-tahun lamanya Sebab ia masih berstatus muslim Dan sholat yang ditinggalkannya menjadi hutang kepada Allah Yang harus dibayar Rasulullah SAW pun bersabda Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Selain itu para ulama juga menghiaskan dengan kodol puasa Ramadan Dimana orang yang sengaja meninggalkannya Diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk mengkodoknya Atau menggantinya di lain waktu Demikian juga Dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Ia wajib menggantinya Sebagaimana mengkodok puasa Ramadan Imam Muhyiddin An-Nawawi dari Mazhab Syafi'i berkata Orang yang terlewat sholatnya Maka ia wajib mengkodoknya Baik terlewatnya karena adanya uzur maupun tidak ada uzur Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya Seperti Ibn Hazm dan sebagian ulama kontemporer Orang Islam yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja Maka ia telah kafir Oleh karena itu Ia tidak wajib mengkodok sholatnya Namun ia berdosa besar dan dianggap murtad Oleh karena itu Jika telah bertaubat Hendaknya ia mengucapkan dua kalimat syahadat Dan memulai lagi sholatnya Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Ia berkata Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Maka statusnya berubah menjadi kafir Dan karena kekafirannya Orang tersebut tidak perlu mengganti sholat Yang ditinggalkannya dengan sengaja Dari kedua pendapat ini Pendapat mayoritas ulama dinilai rajih Jika orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir Karena telah murtad Maka ini resikonya lebih besar Yaitu seluruh amalnya gugur dengan murtadnya Istrinya yang muslimah menjadi haram baginya Dan tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim Wallahu'aklam biswa Lalu bagaimana cara mengganti sholat yang telah ditilai Solat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun Bolehkah diganti hanya sekali saja? Para ulama sepakat bahwa Solat yang ditinggalkan meskipun bertahun-tahun lamanya Harus dikotoh sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya Dan tidak boleh diganti hanya dengan sekali solat saja Namun jika ia tidak dapat memastikannya Berapa jumlah solat yang ditinggalkan Maka ia boleh menghitung sesuai dengan keyakinannya yang paling kuat Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda Barang siapa yang terlupa solat Maka lakukan solat ketika ia ingat Dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan solat tersebut Karena Allah berfirman Dirikanlah solat untuk mengingatku Hadith Riwayat Al-Bukhari Imam Ibn Hajar Al-Sekolani dalam kitab Fatul Bari menyebutkan Bahwa Ibrahim berkata Orang yang telah meninggalkan satu kali solat sejak 20 tahun sebelumnya Maka dia wajib mengganti satu solat itu saja Atau sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya Ada pun cara mengkodoh atau menggantinya adalah Setiap hari mengkodoh dua hari solat yang ditinggalkan Demikian hal ini dilakukan secara terus menurut setiap hari Hingga ia yakin kodoh solatnya sudah selesai Imam Ibn Qudomah berkata Wajib mengkodoh solat yang ditinggalkan secara sengaja dalam waktu lama Berbulan-bulan atau bertahun-tahun Meski lupa hitungan persisnya Ada pun caranya adalah dengan mengkodohnya berturut-turut Tanpa diselingi solat sunnah Seperti yang pernah dilakukan Nabi Saat ketinggalan empat waktu solat pada perang khandam Lantas bagaimana dengan waktu pelaksanaan mengganti solatnya Apakah di waktu solat yang sama Atau di waktu yang lain Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengganti solat yang ditinggalkan Waktunya bebas dan bisa kapan saja ketika ingat Seperti halnya Nabi SAW dalam keadaan mencikam Mengganti solat suhur, asar, dan maghrib yang terlewatkan Sehingga tercipta suasana keluarga yang sakina Mawaddah warrohmah Karena itulah tujuan pernikahan yang sebenarnya Sebagaimana firman Allah SWT Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu merasa nyaman kepadanya Dan dijadikan di antaramu mawaddah warrohmah Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Namun faktanya Ada saja rumah tangga yang didalamnya tidak ditemukan suasana tenang Melainkan keributan dan kegaduhan Seperti misalnya karena suami atau istri yang cerewet Suka membesar-besarkan masalah Pemarah dan lain sebagainya Lantas bagaimana kewajiban suami dan istri Menurut syariat agama Para ulama sepakat Bahwa di antara kewajiban seorang istri adalah Menghormati dan menaati suaminya Menjaga diri dan hartanya Di saat suaminya sedang tidak ada Serta membuat suaminya senang apabila melihatnya Karena memang yang demikian Merupakan ciri-ciri wanita soleha Dan wanita yang terbaik Allah SWT berfirman Maka wanita-wanita yang baik itu ialah Yang menaati suaminya Dan menjaga hal-hal yang tersembunyi Dengan cara yang dipelihara oleh Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 Rasulullah SAW bersabda Maukah aku beritahukan sesuatu yang paling berharga Dari yang disimpan oleh seseorang Wanita soleha Jika dipandang dia menyenangkan Jika diperintah dia taat Dan jika suaminya tidak ada Maka dia menjaganya Hadith Riwayat Abu Daud Begitu pula dengan suami Ia pun wajib memperlakukan istrinya dengan baik Rasulullah SAW bersabda Iman orang-orang mu'min yang paling sempurna adalah Yang terbaik akhlaknya Dan yang terbaik di antara kamu sekalian adalah Yang terbaik memperlakukan istri Hadith Riwayat Tirmizi Ahmad dan Ibnu Majah Namun yang sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah Bagaimana jika istri cerewet kepada suaminya Apakah hal ini dibenarkan menurut syariat agama Jika cerewetnya seorang istri kepada suaminya dilakukan untuk kebaikan dalam rumah tangganya Seperti demi kebersihan rumah Kerapian suami dan semisalnya Maka ini tujuannya baik Dan dibolehkan oleh syariat Islam Namun caranya juga harus dengan yang baik Tidak membentak dan tidak pula menyakiti hati suaminya Bahkan jika cerewetnya dalam rangka tawassaw bilhaq Atau menasihati dalam kebenaran Maka ini termasuk yang diancurkan Sebagaimana dalam firman Allah SWT Demi masa Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh Serta saling menasihati dalam kebenaran Dan saling menasihati dalam kesabaran Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 Namun apabila cerewetnya istri kepada suaminya Karena didasarkan kepada kebencian kepada suaminya Tanpa ada maksud untuk melakukan perbaikan dalam rumah tangganya Bahkan omongannya cenderung merendahkan suami Meremehkan dan menyakiti hatinya Maka cerewet seperti ini jelas dilarang dalam Islam Bahkan sebagian ulama mengatakan Bahwa jika seorang istri telah meninggikan suaranya Dalam arti membentak dan menentangnya Maka dia termasuk berbuat nusyuz atau durhaka Ibnu Qasir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami Menentangnya dan membencinya Lalu bagaimana jika istri suka membesar-besarkan masalah Dan suka membicarakannya tanpa mengenal tempat dan waktu Bolehkah? Masalah keluarga Seyogianya hanya diketahui oleh keluarga saja Bahkan dalam keluarga sendiri Anak-anak sebaiknya tidak mengetahui masalah yang terjadi antara kedua orang tuanya Sebab hal ini akan menimbulkan dampak psikologis yang buruk Bagi pertumbuhan mentalnya Oleh karena itu istri Hadith riwayat muslim Justru seorang istri yang ada masalah dengan suaminya Dianjurkan untuk menyelesaikan masalah itu berdua Kemudian jika tidak bisa diselesaikan Maka hendaknya diutus seorang hakam Atau mediator dari masing-masing keluarganya Jika tercapai perdamaian Maka itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya Maka angkatlah seorang hakam dari keluarga laki-laki Dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan Niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35 Selanjutnya timbul pertanyaan Bagaimana jika cerewetnya suami atau istri Membuat pasangan tidak betah di rumah Apakah ia berdosa? Jika sampai pasangan tidak betah tinggal di rumah Akibat suami atau istri yang cerewet Berarti cerewetnya suami atau istri tersebut Dianggap telah melampaui batas oleh pasangannya Misalnya karena tanpa sebab Tiba-tiba istrinya ngomel dalam waktu yang cukup lama Tanpa sebab yang jelas pula Seorang suami marah-marah terhadap istrinya Maka sikap seperti ini Tidak dibenarkan dalam agama Islam Selain itu Marah tanpa alasan yang dibenarkan Juga dilarang dalam Islam Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwa salah seorang laki-laki berkata Kepada Nabi SAW Dan ia berkata Berilah wasiat kepadaku Nabi bersabda Jangan marah Maka beliau mengulang-ulang Jangan marah Hadith riwayat Al-Bukhari Oleh karena itu Suasana harmonis dalam rumah tangga Ditentukan oleh kerjasama yang bagus Antara suami dan istri Sudah sepantasnya Setiap pasangan dalam rumah tangga Saling menciptakan suasana yang hangat Dan tidak menjemukan Meredakan ketegangan dengan bersabar Dan tidak saling marah Wallahu aklam biswa Beralih ke masalah lain Janji merupakan ucapan yang berisi kesanggupan Untuk melakukan sesuatu Orang yang berjanji seharusnya menepati Apa yang ia janjikan Dan tidak boleh membatalkannya Kecuali apabila atas sepengetahuan Dan persetujuan orang yang dijanjikannya Jika tidak Maka bisa-bisa Ia dianggap sebagai orang yang munafik Rasulullah SAW bersabda Tanda orang munafik itu ada tiga Apabila dia berucap Dia berdusta Apabila membuat janji Dia mengingkari Dan apabila diberi amanah Dia menghianati Hadith riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Namun yang menjadi masalah adalah Bagaimana jika janji itu Berupa janji setia Sehidup semati Antara sepasang suami istri Apakah janji seperti ini Dibenarkan dalam syariat Islam Dan wajib ditepati Para ulama sepakat bahwa Janji itu berbeda dengan nazar Namun mereka berbeda pendapat Tentang hukum menepati janji Apakah wajib atau sunnah Perbedaan pendapat ini Didasarkan kepada sejauh mana Janji itu berdampak Kepada seseorang atau hartanya Jika ditepati atau tidak ditepati Mayoritas ulama dari empat mazhab Ahlu sunnah wal jamaah Berpendapat bahwa menepati janji itu Hukumnya sunnah Jika janji yang dimaksud adalah Kesaksian atas dirinya Untuk melakukan sesuatu Kepada orang lain Dan tidak terkait dengan hal-hal Yang dapat merugikan orang lain Baik dalam hal jiwa dan harta Seperti jika seseorang berjanji Untuk datang Kemudian tidak datang Namun demikian Hal ini tidak baik Karena dianggap tidak beretika Apalagi bila pembatalan Dari janji itu Tanpa pemberitahuan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitabnya Fatul Bari berkata Janji seseorang itu Bagaikan kesaksian Tetapi tidak diwajibkan Namun jika yang dimaksud Dengan janji adalah Perjanjian Atau kesepakatan bersama Maka para ulama sepakat Bahwa menepati Perjanjian tersebut Sama seperti menepati Akat-akat yang hukumnya wajib Dan berdosa Jika tidak dilaksanakan Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah akat-akat itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 1 Sebagian ulama mazhab Maliki berkata Apabila janji itu Berkaitan dengan Sebab tertentu Maka wajib dipenuhi Apabila tidak Maka tidak wajib Lantas bagaimana Dengan janji setia Sehidup semati Antara sepasang Suami istri Apakah termasuk Yang wajib ditepati Nah pemirsa Jangan kemana-mana Khazana akan segera Kembali Sesaat lagi Para ulama sepakat Bahwa menepati Apa yang disepakati Bersama itu Hukumnya wajib Selama kesepakatan itu Bukan pada suatu kebatilan Namun jika Kesepakatan itu Mengarah kepada kebatilan Atau sesuatu yang Dilarang oleh syariat agama Maka menepatinya Tidak wajib Bahkan dianjurkan Untuk diabaikan Jika membawa Suatu kemutoratan Demikian juga Jika sepasang Suami istri Berjanji setia Untuk sehidup semati Sehingga Jika salah satunya Meninggal terlebih dahulu Maka pasangannya Yang masih hidup Tidak boleh menikah lagi Dengan orang lain Janji Atau syarat seperti ini Dalam syariat agama Dianggap batil Atau tidak sah Karena keduanya Telah bersepakat Mengharamkan Apa yang dihalalkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Menikah Rasulullah S.A.W. bersabda Kaum muslimin Wajib menunaikan Persyaratan Yang telah disepakati Kecuali persyaratan Yang mengharamkan Yang halal Atau menghalalkan Yang haram Hadith Riwayat Abu Daud Dan At-Tirmizi Oleh karena itu Janji setia Sejatinya berakhir Dengan kematian Salah satu Dari pasangan Dan tidak berlaku Ketika salah satunya Telah meninggal dunia Jika mau Ia bisa menikah Setelah ditinggal Mati pasangannya Dan jika mau Ia juga bisa memilih Untuk tidak menikah Selama itu Aman dari fitnah Namun hal ini Tidak perlu Menjadi kesepakatan Bersama yang justru Bisa menjadi dosa Karena telah Mengharamkan Apa yang halal Wallahuaklam biswab Nah pemirsa Sampai disini Akhir perjumpaan kita Semoga kita dapat Mengambil pelajaran Dari berbagai peristiwa Yang terjadi Dan mendapatkan Limpahan rahmat Taufik dan hidayahnya Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda